Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Siswa-siswa SMK Baktikarya kelas 10 Kembali lagi bersama saya Jijin Yunaidi Di materi pelajaran komputer dan jaringan dasar Oke disini kita kemarin udah bahas Di video sebelumnya udah bahas Bagaimana cara mengoperasikan BIOS Basic Input Output System Nah sekarang kita akan mengenal Apa itu sistem operasi Apa itu sistem operasi Yang sering banget kita pakai Sebenarnya kalau kita sudah menggunakan laptop Itu adalah apa yang kita otak atik Apa yang kita lihat Di depan layar monitor kita Di laptop atau PC Sistem operasi Nah sekedar ini saja sistem operasi itu Simpelnya itu adalah Windows atau Mac OS Nah secara definisi mari kita bedah sama-sama Nah disini sistem operasi adalah perangkat lunak Yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer Jadi sistem operasi itu perangkat lunak Yaitu dengan mengatur waktu, proses, mengecekkan kesalahan, mengontrol input dan output Merupakan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data Serta berbagai bentuk layanan terkait Sistem operasi merupakan Sistem operasi merupakan resource manager Pengelola sumber daya Yang berperan untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada di komputer Yang mengatur, mengorganisasikan ya Supaya sistematis dan masuk ke dalam sebuah komputer yang sangat kompleks kali ya Di dalam sistem operasi pastinya ada sebuah program yang dijalankan ya Nah program adalah sederhana instruksi yang diberikan gitu loh Nah misalkan kita mengklik logo window ya Logo window maka akan keluar Apa sih Kedayaan aplikasi Terus pengaturan kan Keluar Pop up kayak gitu kan Jadi di dalam sistem operasi itu ada program ya Nah selanjutnya di dalam sistem operasi juga ada sebuah proses yang dilakukan ya Nah pada granularity yang sangat kesih Dia prosesor hanya menjalankan satu proses dalam satu waktu Kemudian pada secara cepat ia berpindah menjalankan proses lainnya Jadi adanya multitasking Adanya sesuatu yang dilakukan di dalam sistem operasi ya Setelah tadi kita program otomatis Program akan dijalankan Dan itu ada prosesnya ya Nah lanjut Nah paling tidak dalam sistem operasi itu ada tiga jenis project prosesnya Dan sistem operasi kita tidak ngomongin Windows Kita tidak ngomongin macOS tapi kita ngomongin sistem operasinya Ada ready yaitu status dimana proses siap Ada running yaitu proses dimana saat ini proses sedang di eksekusi oleh prosesor Yang terakhir ada block yaitu status dimana proses sedang dapat dijalankan oleh proses Biasanya nge-hang yang kayak gitu itu sering terjadi di komputer dotikan proses sedang Tidak bisa dijalankan Komponen sistem operasi ini komponen sistem operasi Komponen sistem operasi itu apa aja sih gitu Karena kan banyak yang ada sistem operasi dan sebenarnya kita hanya tinggal pakai doang kan Nah disini ada yang namanya manajemen proses disini Biasanya kalau teman-teman mau ngeluarin manajemen proses ini ada di bagian task manager ya Manager tinggal klik kanan di paling bawah ya Di kanan akan muncul task manager Nah disini proses adalah sebuah program yang dijalankan Atau eksekusi sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time memory, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat Nah jadi ketika kita melakukan proses Sebagai seorang manusia kan kita juga harus bisa multitasking ya Komputer juga sama Dia harus bisa multitasking Supaya pekerjaan jadi lebih cepat Tapi memang lebih membebani komputer itu sendiri Samaannya seperti manusia Pekerjaan lebih cepat Tapi bisa jadi manusianya lebih terbebani ya Nah disini Aktivitas yang diberkaitan dengan manajemen proses Seperti membuat dan menghapus proses penggunaan sistem operasi Menunda dan melanjutkan proses Menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi Menyediakan mekanisme untuk komunikasi Menyediakan mekanisme untuk daya pemblok Nah selanjutnya ada manajemen memory utama Memory utama atau lebih dikenal sebagai memory Memori adalah sebuah arah yang bisa Yang besar dari world orbit Yang ukurannya mencapai ratusan ribuan belakang jutaan Setiap world orbit mempunyai alamat tersendiri Memory utama berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan instruksi Atau data Jadi memory itu penting Seperti hal yang kita manusia di analogik ini manusia lagi Manusia itu kan ada otak ya Bisa menyimpan ingatan-ingatan gitu Dan itu penting bisa dipanggil kembali Misalkan kita di komputer impon berkas Terus tiba-tiba berkasnya hilang Karena si komputer lupa simpan Kan aneh gitu Jadi sama seperti hal yang manusia kita diberikan janji Tapi lupa dengan janji itu Oke lanjut Manajemen berkas ya Manajemen berkas Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan berkas tersebut Jadi di dalam sistem operasi harus ada manajemen berkas atau folder ya Kalau itu suka disebut Manajemen berkas Ini penting ya Ada dalam sebuah sistem operasi Karena memang buat apalagi kita menggunakan laptop atau komputer Kalau tidak untuk melakukan penyimpanan Manajemen berkas-berkas penting gitu Lanjut adalah manajemen input dan output Sering juga disebut device manager Yang mana menyediakan device driver yang umum sehingga operasi Atau dapat seragam membuka membaca penulis Menutup gitu Jadi ini seperti halnya Deput output itu kita memasukkan software atau instalasi driver Oh kita mau memasukin printer nih Mau print Berarti kan kita bisa masukkan dulu driver printernya Sama halnya seperti itu Oke jadi mengatur input dan output dari Dari satu berita operasi atau aplikasi gitu Oke selanjutnya ada jaringan ya Jadi sistem operasi itu harus mendukung jaringan Nah sistem operasi terdistribusi adalah pembukaan prosesor yang tidak berbagi memory atau block Setiap prosesor memiliki memory lokal masing-masing Prosesor dapat dalam sistem terhubung dengan jaringan komunikasi Jadi komputer mau tidak mau dia harus connect dengan komputer lainnya ya Melalui internet atau melalui jaringan lokal Karena ketika satu komputer kita bisa berkomunikasi dengan komputer lain itu sangat susah sekali Oke Contoh aja gini kita misalkan bikin file di satu Misalkan linux tapi file tidak bisa berkomunikasi dengan file windows Ini file ya atau misalkan berkas Kita simpan berkas di file linux Nah tapi mau dibuka di berkas di window Nah itu tidak boleh seperti itu Atau dengan jaringan internet Kita punya komputer Dengan sistem operasi Tapi jadi bisa mengambil jaringan itu Nah selanjutnya sistem operasi harus menyediakan sistem proteksi Proteksi dalam hal ini adalah antivirus Proteksi antivirus Sehingga ya komputer kita misalkan data-data tidak hilang Atau diletas oleh orang kan Hal itu bahaya gitu kan Jika terjadi hacking Oke selanjutnya ada layanan sistem operasi Nah sistem operasi ini juga harus mempunyai layanan Semacam misalnya contoh window atau macOS Mereka punya layanan tersendiri Mereka melakukan update Update berkala untuk melakukan perbaikan terhadap sistem operasinya Sama dengan ya Jadi konsep sistem operasi itu harus Ada pelayanannya ya Oke mungkin itu saja untuk video pengenalan mengenai sistem operasi ya Jadi jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan klik like dan tidak suka klik dislike Dan jika teman-teman masih penasaran dengan apa itu sih sistem operasi Silahkan tanyakan di kolom komentar Nama saya Jujun Sampai jumpa di video selanjutnya